Oke, kali ini kita akan membahas tentang rhinitis alergi ya, kita cepat aja Nah, rhinitis alergi ini itu merupakan suatu proses inflamasi Yang mana inflamasi ini itu dikarenakan oleh alergi Nah, seperti yang kita tahu bahwa alergi itu adalah respon imun yang terlalu sensitif terhadap suatu alergi yang tertentu Jadi misal ada benda asing tertentu dia terlalu sensitif Sehingga dia lebih ganas gitu Nah, patofisiologinya gimana nih? Jadi secara patofisiologi, rhinitis alergi ini itu bisa dibagi menjadi 2 fase Yaitu ada rhinitis alergi fase cepat sama rhinitis alergi fase lambat Kalau yang fase cepat itu dari awal paparan sampai 1 jam Kalau yang fase lambat 2 sampai 4 jam Nah, sebenarnya prosesnya gimana sih masing-masing ini? Nah, gini Ini udah aku gambar biar cepat Jadi, ini tuh adalah mukosa hidung Ketika ada paparan alergen, yang warna ungu ini Ketika ada paparan alergen masuk Misalnya itu debu atau pollen atau apa Ya, tergantung orangnya Nah, ketika misalnya ini alergennya itu debu masuk Debu ini itu akan ditangkap oleh antigen presenting cell Jadi yang namanya antigen presenting cell itu ya Salah satunya itu makrofag Kalau yang lain-lainnya itu ada dendritik, ada sel B Nah, misalnya antigen tadi itu akan dibetangkap oleh makrofag Nah, makrofag ini ketika sudah berhasil menangkap antigen tersebut Antigen tersebut itu akan dicuil-cuil gitu Akan dipotong-potong menjadi kecil-kecil oleh adanya enzim lysozyme di dalam makrofag ini Nah, potongan kecil dari alergen tadi itu akan dipresentasikan melalui molekul protein MHC ini Pada permukaan makrofag, ini yang warna hijau Nah, MHC ini itu akan mempresentasikan antigen Kemudian, karena munculnya MHC, MHC tipe 2 ya kalau makrofag Karena munculnya MHC tipe 2 ini itu akan dideteksi oleh cell T-helper Ini cell T-helper Nah, cell T-helper melalui reseptor cell T-helper Yang akan berpasangan dengan makrofag Nah, setelah cell T-helper ini berhasil berpasangan dengan makrofag Berhasil membentuk ikatan seperti ini Cell T-helper ini itu akan mengeluarkan sitokin-sitokin Yang warna hijau Yang mana sitokin-sitokin ini Itu akan mengaktifkan cell B Kalau kalian sudah paham tentang bagaimana cara kerja cell T-cell B itu akan gampang lah Nah, ketika sitokin yang dikeluarkan oleh cell T-helper itu diterima oleh cell B Cell B ini itu akan menjadi aktif Nah, ketika cell B aktif dia akan berubah menjadi cell plasma Jadi tadinya ini itu cell B naif Dia akan berubah menjadi cell B plasma Nah, cell B plasma itu ciri-cirinya intinya itu besar Kenapa kok dia besar? Karena dia akan memproduksi banyak antibody Nah, antibody yang tadi dikeluarkan oleh cell B plasma tadi Itu akan berikatan pada cell-cell resident yang ada di mukosa hidung Nah, cell resident yang ada di mukosa hidung ini Ini yaitu cell mass Sama cell basophil Kenapa kok antibody ini nempelnya pada kedua cell ini? Ya, karena kedua cell ini dia punya reseptor untuk antibody Nah, antibody apa nih yang dikeluarkan oleh cell B plasma tadi? Yaitu antibody IGE Nah, ketika cell B dan juga cell mass itu berhasil ditempeli oleh IGE Terutama cell mass ini itu akan mengalami degranulasi Degranulasi itu membran, cellnya itu pecah Sehingga hasil dari degranulasi ini itu akan terbentuk histamin Ya, akan dikeluarkan histamin Ini yang oran-oran ini histamin misalnya ya Nah, histamin ini efeknya apa? Pada mukosa hidung, dia akan mengakibatkan hipersekresi dari cell goblet pada mukosa hidung Sehingga terdapat sekresi berlebih Sehingga manifestasinya biasanya rinorea Atau terdapat sekret yang cair Kemudian setelah itu ada vasodilatasi pembuluh darah Yang ikut berberan dalam perbentuknya edem konka Nah, histamin tadi juga akan merangsang reseptor histamin yang ada di nervus vidianus Ini nervus vidianus Nah, ketika nervus vidianus ini ketempelan sama molekul histamin Apa efeknya? Dia akan membuat pasien ini itu menjadi bersin-bersin Dan juga ada sensasi katal pada hidungnya ya Nah, dari yang sudah dijelaskan tadi itu adalah Rinitis alergi fase cepat Nah, sekarang gimana yang fase lambat ini maksudnya? Nah, jadi sel mas tadi itu selain mengeluarkan histamin Juga mengeluarkan suatu zat yang namanya kemokin Nih, anggap aja ini kemokin yang hitam-hitam Kemokin berasal dari tata kemo artinya kimia Kin itu artinya apa ya? Bergerak Jadi kemokin ini dia merangsang pergerakan sel-sel tertentu Nah, sel apa yang dirangsang oleh kemokin ini? Yaitu ada sel eosinofil Dan sel radang lainnya Nah, adanya Nah, adanya agregasi sel eosinofil dan sel-sel radang lainnya Menuju ke tempat inflamasi di hidung Nah, pada saat inilah Disebut terjadi reaksi rinitis akut fase lambat Nah, rinitis alergi fase lambat ini terjadi dalam 2-4 jam Setelah paparan ya Oke Nah, sekarang Gimana nih klasifikasi dari rinitis alergi? Nah, kita bisa membaginya menjadi 2 klasifikasi ya Yang pertama ada berdasarkan sifat berlangsungnya Yang kedua Berdasarkan berat ringannya Kalau yang berdasarkan sifat berlangsungnya Itu ada yang intermittent sama persistent Kalau yang intermittent Itu berarti Kadang-kadang ya Bisa dibilang kadang-kadang Nah, terjadinya itu Kurang dari 4 hari dalam seminggu Atau Terjadinya kurang dari 4 minggu Nah, kalau yang persistent Nah, kalau yang persistent Yang terus-terusan Itu berarti Lebih dari 4 hari per minggu Atau Lebih dari 4 minggu Ya Nah Kemudian yang berdasarkan ringan Beratnya Kalau yang ringan Itu dia tidak mengganggu Aktivitas sehari-hari Aktivitas olahraga Tidak mengganggu tidur Dan lain-lain Pokoknya Tidak mengganggu deh Nah, kalau yang sedang-sami berat Itu mengganggu salah satu Dari Apapun aktivitas kita Ya Mulai dari tidur Aktivitas jalan Biasa Aktivitas Belajar Mengajar Ya Nah Nah Bagaimana cara menegakkan Diakosisnya Nah Bisa Nah, ringitis alergi ini Ditegakkan melalui Anamnesis Pemeriksaan fisik Dan juga Pemeriksaan penunjang Nah, dari hasil anamnesis Itu Macam-macam nih Nah, biasanya Pasien ini bersin-bersin Kemudian Rinor Atau Rinor itu keluar cairan Encer Dari hidung Kemudian Hiperlakremasi Kemudian Hidung tersumbat Nah, selain anamnesis Juga dilakukan pemeriksaan fisik Nah, dari hasil pemeriksaan fisik Itu ada gambaran-gambaran khas Yang Menjadi ciri Dari Rinitis alergi Nah, yang pertama Itu adalah Adanya Alergi Sainer Ya Jadi Alergi Sainer ini Itu terjadi karena Adanya obstruksi Hidung Karena adanya obstruksi Hidung ini Terjadi Stasis Stasis Vena sekunder Jadi Venanya itu Gak jalan Gitu lah Bisa dibilang Nah, karena adanya statis vena Di Bawah Orbita Ya Itu akan mengakibatkan Adanya bayangan gelap Di bawah mata Ya Kemudian Yang kedua Yaitu Alergi Salud Yaitu Menggosok hidung Karena gatel Nah Kemudian Karena sering menggosok hidung Nantinya akan dimul Garis melintang Nah Garis melintang ini Disebut Alergi Kreis Nah, kalian bisa Melihat gambar berikut Nah, bisa dilihat Ini Yang pertama Ada Alergi Sainer Yaitu Gahitaman di Bawah mata Kemudian Ada Alergi Salud Yaitu Pasien Sering menggosok-gosok hidung Kemudian Timbul Garis melintang Ya Atau alergi Kreis Kemudian Juga bisa timbul Pasien adenoid Yaitu Osman di bula Yang kecil Karena biasanya Pasien itu Nafasnya lewat Mulut Karena ada obstruksi hidung Nah, sehingga Terjadi Pengecilan Osman di bula Kemudian Cobblestone Appearance Pada Varing Terdapat Benjolan-benjolan Cobblestone Kemudian Geographic Tong Atau Lidah Geography Jadi lidahnya itu Berbentuk seperti Peta Bisa dilihat Di gambar ini Jadi gak usah Beli peta nih Udah tau Ada peta Amerika Indonesia Nah, kemudian Pemeriksaan penunjangnya Bisa dari Darah tepi Untuk Misalnya Menghitung Eosinofil Karena kan Tadi Alergi Mengelibatkan Eosinofil Juga nih Di atas Kemudian IgE Pemeriksaan IgE Nah, tapi IgE ini Tidak spesifik Untuk Rhinitis Alergi Jadi misal Pasien ini Punya Lewat Apopik lain Seperti Urticaria Atau Asthma Itu IgE-nya Juga akan Meningkat Nah, yang Lebih spesifik Untuk Mengecek Ini itu Antibodi IgE Untuk penyakit Apa Nah, ini Dua ini Yaitu RAST Sama Elisa Panjangnya Lupa Dia lebih Spesifik Kemudian Pemeriksaan Sitologi Jadi dilihat Pada Pemeriksaan Pemeriksaan Patologi Anatomi Meskipun Ini Tidak untuk Menegakkan Diagnosis Tapi biar Tahu Kemudian Tata Laksananya Yang pertama Yang utama Itu adalah Diberi Antihistamin Jadi Antihistamin Itu ada Dua Bisa Dibagi menjadi Dua Yaitu Generasi Satu Sama Generasi Dua Bedanya Apa Kalau yang Generasi Satu Ini Bersifat Lipofilik Nah Karena Dia itu Bersifat Lipofilik Maka Dia itu Mampu Menembus Sawar Otak Yang mana Sawar Otak Sendiri Itu Kan Juga Berdentuk Dari Lemak Lemak Nah Karena Dia itu Bisa Menembus Sawar Otak Dia akan Berpengaruh Pada Sistem Saraf Tepi Yaitu Jaraf Yaitu Jaraf Skolinergic Akibatnya Karena Dia berpengaruh Pada Sistem Saraf Tepi Dia bisa Membuat Ngantuk Nah Contoh Preparatnya Ada Dipen Hidramin Kloram Fenamin Permetasin Kemudian Untuk Generasi 2 Nah Ini yang Non-statif Karena Dia bersifat Lipofobik Atau Takut Lipid Fobik Itu Takut Karena Dia itu Tidak Larut Dengan Lemak Makanya Dia Tidak Bisa Nembus Sawar Otak Sehingga Tidak Ada Pengaruh Sistem Saraf Perifer Atau Minim Nah Contohnya Oh iya Nah Generasi 2 Ini Itu Bisa Dibedakan Lagi Menjadi Dua Berdasarkan Toksisitasnya Atau Berdasarkan Keamanannya Yaitu Yang pertama Ada Astemisol Dan Tervenadine Yaitu Bersifat Kardiotoksik Sehingga Bisa Mengakibatkan Aritmia Dan Kelainan Cantung Lain Kemudian Yang kedua Yaitu Loratadine Cetrisin Dan Vexonadine Dia tidak Bersifat Kardiotoksik Kemudian Bisa Juga Selain Diberi Antihistamin Bisa Juga Diberi Obat-obatan Simpatonimetic Lainnya Seperti Dekongestan Dekongestan Ini Golongan Agonis Adrenalinitik Alpha Dia akan Membuat Konka Itu Tidak Edem Lagi Sehingga Melegakan Jalan Nafas Kemudian Kortikosteroid Juga bisa Diberikan Apabila Obat-obatan Lain Itu Tidak Berhasil Untuk Mengatasi Hidung Bersumbat Tadi Contoh Preparatnya Itu Budesonid Kemudian Tian Sinolon Nah Kemudian Untuk Mengatasi Rinor Atau Cairan Yang Keluar Dari Hidung Cairan Encer Itu Diberi Antikolinergic Contoh Preparatnya Hipatropium Bromide Kemudian Bisa Bisa Juga Dilakukan Tindakan Operatif Apabila Menuhi Indikasinya Nah Tindakan Operatif Itu Ada Konkotomi Parsial Sama Konkoplasti Kemudian Komplikasi Yang Bisa Terjadi Polip Hidung Kemudian Otitis Media FUC Sama Sinus Sinusitis Paranasal Oke